hai 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 kok lari kalau rita lari tuh sering capek ya cepet-capek baru dapat tiga putaran dua putaran udah sering capek Oh udah kosmosan tuh pakai hidung atau pakai Oh jadi kalau kita berlari apalagi mbak biasanya lari pengennya berapa kilo berapa menit nah otomatis berarti kan asupan oksigennya ke dalam tubuh itu harus banyak jadi teknik menggunakan pernafasan itu menggunakan mulut atau hidung itu yang saya sarankan adalah menggunakan mulut dan hidung bersamaan jadi kalau hanya menggunakan hidung saja seperti ini boleh tutup ini kan rongga-rongga hidung ini kecil jadi asupan oksigen ke dalam tubuh itu sedikit juga jadi tenaga kita juga cepet-capek mungkin kalau jalan aja tutup mulut bisa karena tidak menggunakan apa namanya tenaga yang besar tapi ketika berlari otomatiskan ados ada saluran ya asupan oksigen yang banyak ya otomatis mulut dibuka aja dengan mulut dikeluarkannya juga secara bersamaan kalau hanya menggunakan mulut saja enggak mungkin lah kan hidung pasti akan digunakan jadi saran saya gunakan kedua-duanya jadi berlari coba kita coba berlari ya lebih lebih ringan ya jadi jadi saya sarankan kalau mau lari ya pelan ataupun santai menggunakan tiga langkah tiga kali tiga istilahnya tiga langkah menarik nafas pada saat buangnya tiga langkah juga jadi selama tiga langkah menarik nafas tiga langkah buang kalau mau nambah speed kalau mau nambah speed ya itu bisa menggunakan metode pernafasan teknik 21 mungkin dua dua langkah ambil nafas langkah buang jadi agak cepat sedikit kita jadi menggunakan sistem ganjil saja 21 jadi tergantung bagaimana ya Mbak siapa nambah siapa lupa Oh Rita Iya aku sering lihat lari sih tapi memang metode pengambilan nafas itu sangat penting sekali ya bener capek banget kalau udah dua kali tiga kali itu udah nafas itu udah masuk mulai sekarang nanti kalau memang pemanasan mungkin mulai jogging biasa mulai gunakan libatkan mulut secara perlahan apalagi nanti udah sprint udah pada saat narik nafas usahakan gunakan nafas dalam dulu kalau perlahan-perlahan nafas bagaimana kita menggunakan nafas perut itu kalau kita ya bernapas perut kita bergerak naik turun nah badin nafas perut tapi kalau kita karena langkah peda musuh print segala macam banyak menggunakan nafas dada karena supaya cepat yang perputarannya kan jadi kalau nafas perut kita bisa berlari agak panjang lama konstan gunakan metode tidak terlalu cepat intervalnya iramanya dan cepat tapi pada saat mau lari agak spring nambah gini udah mulai ritmunya dipercepat aspan gizi aspan oksigennya makin kencang baru nafas digunakan nafas dada secara cepat jadi banyak teknik sih kayak gini kan kita enggak bisa bilang Oh harus om itu 3x3 tunggal 21 enggak tergantung bagaimana kita berlari kemampuan kita bagaimana Oke Mbak Rita gitu aja ya sampai ketemu ya sukses ya ya sparko